Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini teman-teman bagi yang mau downgrade lagi untuk security versi keamanan ini ini mudah sekali teman-teman ya Nah ini kan masih ini versi 5.6.6 nah ini kalau misalkan teman-teman disini mau kembali ke versi resmi Indonesia atau versi awal ini mudah sekali teman-teman ya ini tinggal langsung saja uninstall di bagian sini uninstall update nah caranya teman-teman bisa klik saja di bagian aplikasi security di sini ya klik tahan kemudian informasi seperti ini seperti ini aplikasi info kemudian uninstall update nah cuma teman-teman kalau misalkan langsung seperti itu itu biasanya nanti akan ada error di bagian tema nanti bisa ujung-ujungnya atau bisa tiba-tiba gitu teman-teman si tema kita atau kita kembali ke default nah caranya gimana nah caranya ini sebelum teman-teman uninstall ya Oke sebelum teman-teman uninstall ini update-nya nah teman-teman di sini ubah terlebih dahulu semua eh apa namanya semua temanya dan webpapernya ke default nah contoh seperti ini ya ini kita coba ke wallpaper seperti ini nah kemudian masuk ke tema nah disini eh sini ya Sorry kebun ketema kesini kemudian langsung ke tema kesini nah ini ke default seperti ini ya kemudian ini semuanya checklist ya layar utama sistem kemudian icon nah ini semuanya checklist kemudian terapkan nah oke kalau sudah diterapkan seperti ini teman-teman langsung saja eh nah ini ya kalau sudah balik lagi ke awal seperti ini di Poco XC NFC nah ini langsung saja tadi di bagian aplikasi security nya disini tinggal kita klik kemudian langsung ke informasi nah selanjutnya teman-teman langsung uninstall update sini ya uninstall update Oke ini akan berubah menjadi keamanan ya Nah jadi di bahasa Indonesia kita coba lihat di sini kita cek ya ini sudah di versi dahulu ya versi 5.4.0 teman-teman nah kemudian teman-teman di sini kecek di bagian setting cek di bagian setting kemudian ke pembaruan aplikasi sistem klik biasanya ada nih Nah seperti ini contohnya ya karena versi defaultnya itu sekarang ini yang terbaru untuk keamanan yang resmi Indonesia itu di versi 5.4.2 kita tinggal perbaharui Nah kalau misalkan teman-teman di sini enggak ada update seperti ini enggak usah khawatir saya sudah sediakan di deskripsi box teman-teman ya untuk upgrade secara manual ini bisa langsung ke versi 5.4.2 yang resmi Indonesia ya seperti itu teman-teman ya Nah ini mudah sekali nah kemudian kalau misalkan sudah kita an install seperti ini nah teman-teman langsung saja nanti eh kalau sudah terinstall sorry nah kalau sudah terinstall si aplikasi keamanan ini nah ini ya sedang menginstall seperti ini nah kalau sudah menginstall nah sudah terinstall kita coba cek di bagian aplikasi security nya disini kemudian kita klik cek nah di sini sudah di versi 5.4.2 sorry agak fokusnya agak ini ya nah versi 5.4.2 nah ini sudah di versi yang terbaru saat ini untuk versi resmi Indonesia teman-teman Nah kalau sudah seperti ini di versi sekarang ini ini teman-teman langsung saja setting atau edit lagi di bagian temanya nah temanya disini mau apa nih gitu kan seperti itu Nah teman-teman sesuai selera lah seperti itu ya teman-teman mau temanya seperti apa ya Oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini bagaimana cara downgrade kembali ke settingan awal versi keamanan resmi Indonesia Oke itu saja semoga membantu teman-teman yang masih bingung bagaimana cara kita kembali ke versi awal ya untuk versi keamanannya Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh